Intro Halo semuanya, aku Rian, kembali lagi di channel Lago. Seperti biasa, tiap hari Kamis, gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan hari ini, gue udah siapin 5 penampakan di dalam gereja paling menyeramkan. Dan kita udah sampe di part 2, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah. So langsung aja kunci kamar kalian, pake headset, matiin lampu, dan kita langsung mulai aja videonya. Ada seorang urban explorer bernama Christopher, Doi coba buat masuk dan bikin konten di sebuah gereja tua yang udah gak dipakai lagi lebih dari 50 tahun. Gereja itu dibangun tahun 1940-an, dan pas Chris masuk ke situ, kalender di dalam gereja itu masih bulan April tahun 1984. Selain itu, di dalamnya juga banyak banget barang-barang jadul. Anehnya, kondisi gedung gereja ini tuh masih bagus banget, dan gak tersentuh aksi vandalisme. Di dalam gereja itu, Chris tuh sempat berkali-kali berhenti, Karena Doi ngerasa kayak ngedenger suara-suara, tapi Doi tuh gak tau sumbernya ada yang mana. Christopher tetep lanjut buat eksplor ke semua ruangan yang ada di gereja itu. Setelah Doi eksplor di situ, Doi pulang dan upload videonya ke channel Youtubenya seperti biasa. Abis video ini di-upload, banyak viewers dari Chris ini yang heboh karena mereka ngerasa ngeliat ada sebuah penampakan di video Chris tanpa Chris sadari. Terima kasih telah menonton! Ada sebuah bayangan hitam berukuran besar yang berdiri di ujung lorong. Sosok itu muncul pas Chris lagi fokus ngeliatin ke arah kaca jendela. Tapi pas kameranya dipending lagi, sosok itu udah gak ada. Kalau diperhatiin, sosok yang tadi tuh tinggi banget guys. Bahkan hampir setinggi jendela. Dan yang lebih creepy-nya, kalau kalian perhatiin sosok itu gak ada kepalanya. Jadi cuman dari pundak sampe ke ujung kaki. Chris sama sekali gak sadar sama sosok itu. Dan Chris ini bukan ghost hunter guys. Chris ini adalah urban explorer. Dan Doi sama sekali gak pernah ngebahas hal-hal yang bersifat paranormal atau supranatural di video-video Youtubenya. Ada sekelompok ghost hunter dari Inggris bernama Ghost Tech Paranormal Investigations. Mereka coba buat masuk ke sebuah kapel yang udah gak dipakai lagi. Mereka muter-muter di situ, coba buat komunikasi sama sosok-sosok yang ada di situ. Tapi gak banyak respon menarik yang mereka dapetin. Tapi pas mereka foto-foto di dalam kapel itu, ada sebuah kejadian yang aneh banget. Terima kasih telah menarik. Foto yang pertama itu baik-baik aja dan sama sekali gak ada yang aneh. Tapi di foto yang kedua, fotonya tuh tiba-tiba ngeblur. Selain itu, ada sebuah bayangan hitam yang kayak muncul dari bawah tanah. Dan di foto yang ketiga ini lebih aneh lagi, karena bayangan yang tadi tuh kayak bergerak ke atas. Dan sekarang tingginya sejajar sama salah satu anggota dari tim ghost hunter ini. Padahal kalian bisa lihat sendiri, pas sesi foto session yang tadi, kamera mereka yang lain masih terus ngerekam video. Dan di video itu sama sekali gak kerekam ada hal yang aneh. Dan mereka juga mengklaim kalau foto yang tadi itu sama sekali gak diedit. Dua orang ghost hunter dari channel Pana Normies masuk ke sebuah hangman church di Ontario, Kanada. Mereka muter-muter disitu cukup lama, denger suara-suara tapi gak banyak kejadian yang menarik. Sampai akhirnya mereka mutusin buat main Ouija board. Di tengah-tengah permainan, ada salah satu di antara mereka yang nyobain buat tanya. Dan jika kamu ada bersama kami, menunjukkan diri sendiri. Tapi ada apa-apa. Setiap kita menggunakan apa-apa, ada apa-apa. Kenapa itu? If you're here with us, show yourself. Hello? Hello? Oh my god, it's in the flashlight. Dark flashlight. Hello? Is that you? Tiba-tiba ada suara benda jatuh yang cukup keras. Persis beberapa detik setelah salah satu anggota dari tim ghost hunter ini nanyain pertanyaan itu. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ekspresi tubuh mereka tuh bener-bener shock dan kaget karena mereka gak siap bakalan denger suara sekeras itu. Mereka sempat muter-muter dan nyari sumber suara benda jatuh yang tadi, tapi mereka gak nemuin apapun. Tapi ada kejadian yang jauh lebih creepy, persis di sesi terakhir video ini. Dimana mereka sempat ngelakuin sensory deprivation session. Salah satu anggota dari mereka tuh mata dan telinganya ditutup supaya bisa berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal. Kalian bisa lihat dengan jelas ya, topik kerpus yang dipakai sama salah satu anggota dari ghost hunter ini tuh bisa ketarik guys. Bahkan kepala orang ini pun sampai ketarik ke samping. Mereka sendiri juga gak tau kenapa bisa jadi kayak gitu. Dan kejadian yang barusan itu langsung bikin mereka panik dan kabur ketakutan keluar dari gereja itu. Dua orang ghost hunter dari negara bagian South Carolina di Amerika yang udah gue pernah bahas sebelumnya. Mereka dateng lagi ke gereja yang sama. Dimana di video sebelumnya yang gue bahas, mereka sempat ngalami banyak banget hal aneh. Mulai dari piano gereja yang bisa bunyi sendiri, sampai beberapa kali kamera video mereka ngerekam ada bayangan berwarna hitam. Tapi kali ini mereka tuh gak masuk ke dalam guys, cuman dari dalam mobil aja. Mereka gak sengaja pas lewat di depan gereja itu, ngeliat di salah satu jendela tuh ada lilin yang menyala. Makanya mereka coba buat mendekat ke jendela gereja itu buat nyari tau emang di dalam gereja itu sekarang ada orangnya. Nah, karena beberapa bulan sebelumnya, pas mereka masuk ke situ, mereka tuh gak nemuin ada orang satupun. Terima kasih telah menonton! Sampai siapa2 di такого makinglaku. Akueng Sampai. Sampai siapa2 di Betul. transientăm siapa2 di sana, ngertiapa2 di sana juga. Awalnya sih mereka tuh cuman pengen nge-videoin lilin yang menyala itu. Tapi tiba-tiba ada sebuah bayangan berwarna hitam yang lewat cepet banget di belakang jendela itu. Mereka berdua sama sekali gak mengklaim kalau penampakan yang barusan itu adalah setan. Mungkin aja bisa jadi yang tadi itu adalah homeless person. Atau gelandangan yang kebetulan sekarang tinggal di dalam gereja itu. Tapi entahlah abis dua video yang doi upload di channel Youtubenya. Nah gue ngerasa kayaknya bayangan hitam yang tadi tuh bukan orang deh. So video yang terakhir kita bahas hari ini itu sangat misterius. Karena gue sama sekali gak berhasil buat nemuin sumber asli dari video ini. Konon video ini pertama kali di upload ke internet di website Reddit. Tapi sekarang postingannya itu udah dihapus. Jadi gue sama sekali gak tau siapa orang yang ada di dalam video ini. Gue sendiri juga ngerasa kayaknya video ini bukan diambil di gereja. Tapi di dalam video ini ada suara orang berbahasa Meksiko yang melafalkan doa Bapak kami. Dan ada kejadian aneh banget yang gue pengen kalian perhatiin baik-baik. Oh aku kasih yang kerana ini. Aku nengah banget. Aku nengah lagi. Aku nengah, aku kasih. Aku nengah lagi apaik. Aku nengah lagi aku nengah lagi. Aku bisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!